Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast MUI TV Kota Bekasi Sahabat MUI TV Kota Bekasi Pada hari ini saya Fadli Muhammad Kedatangan narasumber dari PT Sasa Inti Produsen dengan merek dagang Sasa Yaitu Bapak Firman Sah Selaku Feld Promotion Manager PT Sasa Inti Pada hari ini kita akan berbincang dengan Pak Firman Seputar produk bumbu masakan dari Sasa Mari kita berkenalan dulu dengan Pak Firman Assalamualaikum Pak Firman Waalaikumsalam Pak Apa kabar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbiasa Pak Seger banget nih Pak Firman Harus Pak Jangan puasa, jangan sampai loyo ya Pak Apalagi ada bumbu-bumbu yang mendukung Betul, yang dikonsumsi kita tiap hari ya Pak Insya Allah Pak Firman, sahabat MUI TV ini ingin tahu lebih jauh Terkait dengan produk PT Sasa Inti ini Pertama ya kita akan pengen tahu juga sejarah dari PT Sasa Dan berbagai hal yang terkait dengan PT Sasa ini Ya mungkin kita awali podcast ini dengan bicara sejarah dari PT Sasa Inti ini Saya tahu sih dulu matching aja Terima kasih Pak Fadli Saya sedikit menjelaskan Dagaimana sejarah PT Sasa ini berdiri ya Pak PT Sasa ini berdiri tahun 1968 ya Pak Di Sidoharjo Dimana mungkin produk yang pertama Bapak Betul tadi bilang Yang pertama dikenal adalah Mechin Atau Mononatrium Glutamat Atau Monosodium Glutamat Atau bahasanya mungkin Mechin ya Pak Mechin Atau mungkin orang Sunda bilang Pechin Pechin Banyak sekali sebutannya Sebutannya Nah Ini merupakan backbone-nya perusahaan kita Pak Awalnya berdiri tahun 1996 itu Sampai sekarang 2023 ya Pak Produk Sasa mungkin selain Mechin Ada banyak sekali Pak Dikenal Asli produk Indonesia ya Asli produk Indonesia Betul Pak Satu-satunya perusahaan bumbu Terkemuka dari Indonesia Dari Indonesia Betul Lanjut Kemudian Ya kalau Kalau dari Ini nya sih Kecenderungannya kan produk-produk dari luar Betul Padahal dari Sido Arjo Betul PT Sasa ini berdiri Betul Baik Sekarang pabriknya kita ada di Probolinggo Pak Di Probolinggo sekarang Betul Pasti kan sudah sudah juga punya Punya pabrik-pabrik di luar Jawa juga mungkin Sementara pabriknya memang di Jawa Pak Tapi ada juga yang ada di luar Jawa Produknya ada santan Oh santan Di Minahasa Pak Di Minahasa Oh ya mungkin mendekati ininya juga ya Sumber daya alamnya juga Sumber daya alamnya betul Pak Sumber daya alam di Minahasa kalau tidak salah ya Untuk produksi kelapa Itu sangat potensial Betul Kemudian kalau kita bicara Perkembangannya itu sendiri Setelah 68 dia berdiri Kemudian dengan satu produk Matching atau patching tadi Kemudian seperti apa Kelanjutan dari perjalanan PT Sasa Inti ini Oke betul Pak Seiring dengan perjalanan zaman Terus juga persaingan bisnis Juga berlangsung ya Pak Maka PT Sasa Inti juga terus berinovasi Selain mungkin awalnya dikenal Dengan produk Mechin Kesini kesini produk Sasa sendiri Itu makin banyak Pak Jenisnya Ada dari Sasa tepung bumbu Ada dari Sasa santan Ada dari Sasa sambal Yang mana yang mana bisa Bisa diperlihatkan Ini Sasa santan Pak Sasa santan ini Ini Sasa tepung bumbu Ada Sasa bumbu praktis Ada Sasa sambal Ada Sasa bumbu kaldu Banyak sekali Pak Mungkin kebetulan memang produk Yang saya bawa ini Hanya segelinder ya Pak Tapi kalau Misalnya nanti Sobat MEWTV Itu bisa lihat di Model Mirror Market Atau di pasar terdekat Bisa mudah dicari produknya Ya Kemudian Dia berjalan Atau memproduksi ini Bertahap Atau sekaligus Misalkan di tahun 1990 Misalkan Dia sudah Tadinya produk Satu produk itu saja Kemudian Memutuskan Ekspansi Memproduksi Produk-produk yang lain Tahun berapa ini Hadir Nah Produk-produk satu sendiri Pak Tidak selangsung Tiba-tiba jadi banyak Pak Memang Dari riset Sama tim marketing Sama tim pabrik juga ya Pak Yang terus berinovasi Dari awal Misalnya Setelah Ada misalnya Kayak kaldunya Ada sambalnya Sampai produk terakhir kita Terakhir itu Yang memang kita inovasi adalah Sasa santan Pak Sasa santan Sasa santan Oh ini yang terbaru Tahun berapa dia Ini Usianya hampir Sekirat 3-4 tahun yang lalu Pak Termasuk ini Kemasannya ada Ada dua Pak 20 mili sama 65 mili Betul Oh dari ukuran yang Membedakan ya Betul Pak Nah Tapi tidak Tidak hanya di produk saja Pak Karena Pak Kita juga Pt. Sasa Inti Mempunyai Pisi dan misi Yang lumayan Bagus Pak Karena Pisi kita adalah Perusahaan makanan Sehat ya Pak Dan bumbu masak terkemuka di Indonesia Dari Indonesia Dari Indonesia Jadi mengapa Perusahaan makanan sehat Pak Kenapa kita bilang Perusahaan makanan sehat Karena Di dalam produk-produk Betul Sahabat MUI TV Mesti tahu nih Kenapa Sasa Menjadi produk makanan sehat Silahkan Kang Firman Karena tadi bilang Pisi kita adalah Perusahaan makanan sehat Dan bumbu masak terkemuka di Indonesia Kenapa saya bilang sehat Karena di dalam produk-produknya kita Kasih simpelnya adalah Sasa santan cair ini Pak Mengandung Omega 3 Pak Dimana Omega 3 ini kan Baik untuk kecerdasan otak Daya tahan tubuh Untuk jantung juga Banyak sekali manfaatnya Dan juga Selain Sasa santan cair ini Kita juga ada Sasa Tenggung Bumbu Dimana Satu-satunya dan pertama di Indonesia Yang bervitamin dan mineral Kenapa Betul Kenapa Karena di dalam Sasa Tenggung Bumbu ini Ada teknologi yang dinamakan Sasa Platinum Care Dimana Sasa Platinum Care ini Adalah melindungi vitamin Dan mineral itu Agar tidak hilang ketika proses pengorengan Nah ini menarik nih Biasanya kan Ketika Orang di rumah Ibu Istri Atau anak Gadis yang Memasak Itu kan mengkhawatirkan Hal seperti itu Bumbu-bumbu yang sudah Diolah sedemikian rupa Kemudian Khawatir Dia akan Hilang Aromanya Atau bahkan Rasanya Atau Tadi Kandungan vitaminnya Itu Salah satu trik Yang dibuat oleh Sasa Dimana kita ada Sasa Apalagi Upaya yang Untuk Mempertahankan itu Nah Memang Apalagi ya Pak Diaman kondisi sekarang After pandemi Covid-19 Itu Isu kesehatan Benar-benar diperhatikan Iya Benar gak Pak? Betul Jadi semua orang mungkin Ya sebagian orang mungkin Sudah mulai aware Terhadap kesehatan Makanya kenapa Kita terus mengedukasi Konsumen Termasuk melalui MWTV ini Pak ya Untuk kita Apa Misalnya Sampaikan Kebaikan-kebaikan produknya kita Dimana ya tadi Selain Untuk membuat Makasakan cepat saji Enak Buris Sehat Dan juga harusnya sehat Pak Seperti itu Ya yang utamanya harus sehat Betul Pak Ya sekarang di zaman Apa Serba instan ini kan orang mengkhawatirkan Kesehatan Betul Pak Ya Bahkan ada rumor juga Wah Ini karena salah konsumsi Ya Ada yang menyalahkan bumbunya Ya ada juga yang karena Apa Proses racikannya Dan lain sebagainya Banyak sekali Banyak penyakit Pak Maksudnya Dari hidup juga Dari cara pola makan Apa yang dilakukan oleh Sasa Untuk mengkanter itu Oke Nah memang Selain kita edukasi kebaikan produknya kita Pak Gitu kan Ya harusnya sih yang namanya Di luar bumbu ya Pak Di luar bumbu Misalnya kayak tadi pengolahannya Di luar apa Secara pemakaiannya Secara Apa Pola makannya juga Terusnya mereka Konsumen kalau Sudah aware terhadap kesehatan Harusnya bisa cari Ilmu-ilmu di luar Edukasi yang kita sampaikan Karena apa Kan sekarang Gagamannya teknologi ya Pak Hasilnya Orang lebih percaya terhadap Teknologi Handphone Misalnya saya batuk Pak Wah kenapa saya batuk Apa karena tadi makan gorengan ya Pak Gitu kan Misalnya ya Terus saya cari nih Penyebab batuk apa Misalnya Oh karena makan Eh Makan apa Makan apa Artinya kan Banyak faktor yang membuat Kesehatan kita terganggu Bukan hanya dari Makanan ya Pak Tapi salah satu yang terus kita edukasi Adalah ya Kebaikan produknya kita Dan juga ya Pastinya Ya memberi informasi bahwa Kebaikan produknya ini Memang sudah dijamin Pak Iya Karena apa Karena kan sudah Terjamin sama BPPPOM juga Gitu kan Sama HALA juga Betul Betul MUI Karena itu Membuat produk Produk itu ada Di sini ada omega 3 Itu gak mudah kan ya Pak Sedampang Ini harus ada di uji Uji BPPPOM juga Jadi ya Melalui tahapan yang cukup panjang Betul Ini saya menarik nih Ya tadi kan kita bicara Bicara mempertahankan Kandungan gizi Mempertahankan Apa ya Kan rasa Dan lain sebagainya Itu ada Ada kiat khusus gak Dari Sasa ini Terkait dengan Kapan sih Bumbu ini Dimasukkan ke dalam Masakan kita Oke Nah sebenarnya Kalau ngomongin Cara pakai Atau treatmentnya Bumbu ini Kehadap masakan Apa Kita Konsumen sendiri Kita percayakan Lebih ke ibu-ibu sih Pak Lebih ke Bukan ibu juga Iya sih Lebih ke Karena kan Sekarang jamannya Tapi kan teknologinya Juga kan bisa Ini kan produk yang rentan Apa Terhadap Basi Kira-kira Sasa ini Untuk santannya Punya Ini gak Punya kiat Bagaimana Ibu-ibu Supaya Santannya awet Harus seperti ini Masaknya Iya kan gitu Supaya santannya Tidak pecah Maka Harus diaduk-aduk terus Kalau dulu Saya Waktu kecil Begitu Zaman Apa Mau menjelang lebaran Orang tua bikin kue Saya tuh Kondang Gak Gak Tugasnya ngaduk-ngaduk santan Seperti yang Bapak sampaikan Kita ini PTC ini Memproduksi produknya Sasa santan ini Menggunakan teknologi UHT Ultra High Temperature Dimana produknya itu Pasti menggunakan Suhu tinggi Dimana Pasti yang namanya Bakteri Sama ini kan Hilang Pak Udah matang juga Dan nanti masuk ke Teknologi tetrapek Pak Seperti ini Dimana kan Pengemasannya ini Pengemasannya tetrapek Pak Jadi Kalau yang namanya Bakteri Sama ini Kayaknya udah gak ada Tapi Kenapa Bagaimana cara mempertahankannya Kita Memang harusnya konsumen juga Sedikit Aware Terhadap penyimpanan produk Pak Terutama juga Olet-Olet Agar produknya ini Disimpan di tempat yang Aman Ya Pater suhu tertentu Betul Tidak sampai di tempat kepanasan Lembab Seperti itu Karena apa Karena produknya kita ini Kalau yang namanya Sasa santan ini Kalau misalnya Sudah terkontaminasi udara Pak Harus segera digunakan Kenapa Tidak Tidak untuk beberapa kali pakai Tidak Karena kenapa Untuk santan ini Karena salah satu produk Keunggulannya kita Karena produknya kita Tanpa bahan Pengawet Jadi kalau sekaliannya dibuka Itu memang harus segera habis Pak Harus segera dipakai Kalau tidak habis lebih baik dibuang Dibuang betul Kalau misalnya memang Oh nanti buat 2-3 jam ke depan Gak apa-apa Masukin mesin Apa Ke Kondingin Itu akan lebih Aman Tapi kalau misalnya sudah berhari Sebaiknya Digunakan Yang baru saja Makanya kenapa kita ada dok kemasan ya Pak Karena kemasan yang Sasa yang ini itu Ada 65 mili Ini untuk sekali pakai Tapi kalau untuk sifatnya Bapak Produksinya makanan santannya banyak Itu bisa pakai yang Sasa santan 200 mili Yang seperti ini Yang ada Yang ini ya Ini ya tutupnya Betul Kalau menggunakan teknologi Apa Jumlah yang lebih banyak lagi Ada sasa santan Ada yang lebih besar lagi Satu liter Satu liter Betul Itu biasanya untuk Industri-industri rumah tangga Pak Kayak mereka Kayak gitu Catering Ya buat industri rumah tangga Karena Dia yang biasa Memproduksi makanan Betul Sekali Kemudian Selain produk santan Dan produk tepung Tepungnya ini Sasa tepung bumbu Pak Sasa tepung bumbu Ini lebih fokus pada Apa Kalau gambar kan ada Ada crispy Ada crispy Ya kan Ada tempe crispy kah Atau Ayam crispy Ayam crispy Jamur crispy Jamur crispy Bisa semua Bisa semua Pak Karena Apa ya Apalagi jaman Apa ramadhan sekarang Pak ya Gorengan itu adalah Peringkat nomor satu Ketika takjil Betul Iya Pak Sudah enggak Pak Gorengan Apa-apa kalau mau buka Orang Indonesia tuh Cari gorengan dulu Cari gorengan dulu Betul ya Nah makanya kenapa Sasa tepung bumbu ini Bener-bener Kita rekomendasikan buat Konsumen Atau sama sobat MUG TV Sendiri Karena ya itu Satu-satunya Yang berpunyai Vitamin dan mineral Nah tadi Kata Bapak bilang Pak Sasa tepung bumbu ini Banyak sekali variannya Pak Nah dari mulai serbaguna Ayah Kentaki Ayah mentaki Bakwan Sampai ke pisang goreng Nah Perbedaannya apa sih Pak Beda-beda itu Beda-beda Pak Betul Kalau MUG TV ini bingung Tinggal dibalikin kemasannya aja Gitu kan Ada aturan pakaian Ada aturan pakaiannya Atau masih bingung kan Paling gampang apa Lihat di Youtube aja Betul Sasa juga sudah punya Youtube Untuk tutorial Penggunaan tepung bumbu itu Betul Selain di Youtube-nya Sasa juga Kalau saya lihat sih Sering browsing Banyak juga Influencer-influencer Yang juga Ibu rumah tangga Yang mengucapi Conten Betul Pakai produknya kita Betul sekali Pak Nah Mempertahankan kualitas Kalau tadi kan Seperti Santan ini kan Dimasukkan Gak mesti dari awal Kita memasak Tapi kalau tepung ini kan Dari awal Dari sebelum masuk ke penggorengan Itu sudah Sudah ada proses Seperti apa Mempertahankan kualitas Dari produk itu Oke Untuk cara penggunaannya Untuk mempertahankan kualitas Balik lagi Pak Yang sudah diproduksi oleh Sasa Inti Dari awal kan Memang kita juga Produknya Ya pasti Higienis Terjamin Karena menggunakan teknologi tinggi Pasti juga ada QC nya juga Dari situ Langsung proses ke distributor Distributor ke toko Nah dari toko ini kan Memang kita juga Mengingatkan selalu Toko-toko yang menjual produknya kita Untuk selalu Menjaga produknya kita Agar jangan sampai Kena selamat hari langsung Dan tempat yang aman Agar apa Agar jangan sampai Tersentuh masuk udara Ya Pak Karena Segala Secara kita bukan Sasa aja ya Pak Kalau misalnya produk Suma produk makanan Yang memang penyimpanannya Tidak baik Juga tidak Bagus juga nanti Untuk dikonsumsi ya Pak Nah Tapi kalau setelah jatuh ke konsumen Bagaimana cara mereka Misalnya Implement Apa Mengaplikasikan produknya kita Gampang seperti ya Pak Kalau tadi kan Santan itu lebih gampang Karena langsung Dituangkan saja Mereka Pak Baik ke makanan Apa Bersantan Ataupun ke minuman Kalau yang santannya Cuma kalau misalnya tepung bumbu ini Gampang Pak Karena Kalau misalnya Dia kan pada awal Sudah kena panas itu Betul Tapi Ya Atau sebelumnya Kena air Betul Makanya nanti ketika pembukaan Ketika dibuka produknya kita Kalau misalnya memang masih bagus Kelihatan Pak Ini Nanti dipisahkan Pak Satu bungkus ini Kalau untuk bikin Misalnya Pak Bapak bikin apa Ayam Tempik Itu semuanya Jadi satu Apa makanya Tinggal dibagi dua Pak Dibagi dua Dua wadah Satu dikasih air dingin Satu lagi jangan Oh Air dingin itu Air dari kulkas Boleh Karena biar lebih krisi Pak Jangan pakai air panas Ya Harus air dingin Nah itu nanti jadinya Adonan basah Seterusnya lagi Adonan kering Nah nanti Bapak kalau misalnya mau masak apa nih Tempe, tahu Ayam atau apa Nanti masukin dulu ke adonan Adonan basah dulu Betul Nanti dia akan Menempel Nanti setelah di Apa Di Sepertinya di marinasi Masukin ke adonan kering Pak Adonan kering nanti dikepluk-kepluk sedikit Baru di goreng Kenapa masih dikepluk sedikit Agar nanti Ada filosofinya itu sendiri Nah Agar apa ya Istilahnya Supaya lebih manius Keriting-keriting gitu Pak Bener gak? Bapak kalau Biasanya beli ayam Ada kerivil Ya beli ayam krispi kan Nyarinya Mau yang bantet gitu Atau yang Ada keriting-keriting gitu Kita nyarinya keriting-keriting Betul gak Pak? Ya 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 Seperti itu Jadi lebih Secara lu biar lebih Alhamdulillah Sahabat MUI TV Saya dapat resep ini Nah Seperti ini Pak Saya berkali-kali Buat Menggunakan tepung bumbu itu Bantet Gagal Menutup gitu ya Pak Menutup gitu Tenggit dulu Pak Ternyata mesti masuk Air dingin dulu Kemudian Masuk air Biasa Adonan kering Dan kering Baru ke peruk Pak Baru masuk ke minyak Nah Baik lagi Pak Segala Hal seperti itu Beda orang Beda cara Pasti beda hasil Beda tangan Betul Beda tangan Karena apa gitu kan Karena kan Baik lagi kalau kayak Kompor bisa aja pengaruhi Dari panas Dari minyak Dari cara treatmentnya Gini pun juga beda Tapi Yang kalau semasalah rasa Insya Allah Pak Rasanya sama Enak pastinya Dan juga Bervitamin dan Bermineral Bermineral Itu yang penting Buat kesehatan kita semua Insya Allah Segala macam penyakit Terhindar Iya betul Pak Lagi lagi Pak Segala hal-hal yang Dari konsumsi berlebihan Tidak baik Sesuai Sesuai dengan aturan Tentu Kemudian Tadi kan ada Ada varian Yang lain juga Tepung bumbunya Ketaki sama pisang Pak Sama Perlakuannya sama ya Betul Sama Kalau ketaki Memang ada sedikit Ketak Ketak Saya bilang Ini juga buat Sobat EMUI Kenapa sih Pak Kalau serba geluna ini Bisa buat ayam Kenapa ada ayam kentaki juga Betul Pak Nah Perbedaannya Hanya gini Pak Bapak pernah Mengkonsumsi Ayam crispy Tapi Bumbunya Tepungnya enak Tapi ketika masuk ke daging Masa Tepungnya enak Tapi ketika bagian dagingnya Dagingnya tidak ada rasanya Tidak ada rasa hambar Pernah gak Nah Itu Kalau buat Ayam yang tipis-tipis Kita rekomendasikan ini Ayam tipis-tipis ya Yang tepung Ini Sama guna Tapi kalau Yang disuir-suir Tuh Kalau kayak Sayap Tapi kalau untuk Yang dagingnya tebal Saran kita adalah pakai yang Sasat tepung bumbu Alam Ayam kentaki Kenapa Karena ini Ada bumbu Rahasianya Dimana Proses Apa Proses secara Masaknya itu berbeda dengan Yang selalu guna Kalau yang selalu guna tadi apa Pak Masuk ke adonan Masa dulu Kemudian adonan kering Goreng Tapi kalau ini Kepruk-kepruk dulu Kepruk-kepruk dulu Kepruk-kepruk dulu Kepruk-kepruk goreng Betul Pak Bapak inget aja Jangan-jangan nanti di rumah Tamspo praktek Kepraktek Nah Nanti memperpraktekan nih Kalau yang ayah kentaki ini Sama Dibuat dua adonan lagi Basah juga pakai dingin Pak Nah Kalau ayam ini Masuknya ke adonan kering dulu Oh dibalik ya Ya Bukan dibalik Sama nanti jadi tiga langkah Kalau tadi kan Basah Kering Goreng Ini kering Basah Kering Goreng Kenapa Mesti ayamnya dimasukin ke Adonan kering dulu Agar bumbunya ini Masuk Menyerap Ke dagingnya Yang tebal itu Pak Jadi nanti ketika Sudah menyerap Masukin lagi ke adonan basah Untuk agar nempel Masukin lagi ke adonan Kering Kalau kopor-kopor lagi Goreng Pak Makanya nanti Insya Allah Ketika Bapak nanti Nanti coba Daging ayam yang Memang ayamnya tebal Yang tebal Bagian paha Bagian dada Tepungnya enak Dagingnya juga enak Boleh dicoba Boleh coba Muih TV Belum Dapat resep lagi Dari Dari Kang Firman Tentang Cara masak Tepung bumbu Dari Sasa Inti Bapak di juga wajib coba Di rumah Karena zamannya sekarang kan Jangan nyanyi ibu-ibu aja yang masak Pak Tapi Bapak-Bapak juga harus Ada effort Sekali-kali menyenangkan hati istri Harus 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 bisa itu Kemudian Selain Ini luar biasa lengkap ini Podcast kita ini luar biasa lengkap Edukasinya Edukasinya Kemudian Ini yang harus juga Di Diperhatikan Atau diketahui oleh Sahabat Muih TV semua Sasa ini Ya Kompetitornya kan banyak Kemudian Untuk Mengenali Selain dari Brand yang sudah Tertera Ya Bisa saja kan Produk ini ada Aspalnya Kira-kira ada yang Men Men Apa Menjadi Tanda khusus Oke Oke Ya namanya juga produk yang sudah secara umum Dikenal masyarakat ya Pak Betul Pasti Mungkin akan ada banyak produk yang sejenis Betul Betul Atau bukan Menyamai Mungkin Ya Atau mungkin ya Tadi bilang Bapak Aspal Ya Nah Sobat Muih TV mungkin juga Sudah pada tahu ya Bagaimana cara membedakan Produk yang asli Apalagi produk yang Sudah brandnya terkenal Seperti Sasa ini sendiri Bagai cara membedakannya Gampang Lihat dari kemasan Udah gitu dari logonya pastinya Ada Halal Muih juga Pastinya Pak ya Ini yang paling Ini Dan lihat dari Produksinya juga Pak Ya Gitu Dan paling penting adalah Lihat customer care-nya juga Dan Kemasan Pastinya Ya Gitu Jadi Kalau mungkin Ada Produk Apa Ada Ada Informasi-informasi yang Aneh Mungkin bisa dicari di internet Mana Apa Pengaduan customer care-nya Apakah benar ini Divalidasi dulu Gitu Benar enggak Tidak Karena Yang kita takutkan kan Kalau misalnya Bapak Ibu Apa Misalnya Konsumsi Konsumen Sahabat Muih TV Muih TV Jadi Konsumsi produk yang salah Nah itu bisa Bahaya juga ya Pak Betul Betul Ya Tidak sedikit Ya produk yang sudah Punya nama Sudah familiar Di masyarakat Dia terkena Hal seperti itu Ya kan Tidak hanya produk Pakaian Ya Kalau pakaian kan Tidak masalah untuk kesehatan Ya Paling juga Antara Sesuai atau tidak Dengan Tahan lama Tahan lama Tidak Ya kan gitu Tapi untuk produk Produk makanan ini kan kita Masuk ke tubuh Masuk ke dalam tubuh kita Ketika kita menemukan produk Sepintas kita lihat sama Gitu Tapi kemudian ketika dikonsumsi Ini bisa merusak Organ tubuh kita Merusak kesehatan kita Itu yang Yang harus diketahui juga Sahabat MUI TV Di manapun Anda berada Ya Gitu Jadi harus dikenali betul Dari ciri-ciri kemasannya mungkin Betul Yang mudah dikenali Ya ini sih memang merek sih Merknya Ya merek sih Mudah dikenali Sasa Gitu Tapi kan Dengan pengenalan ini Kita Isinya kan kita gak tau Gitu Isinya kita gak tau Jadi Selain itu apa Yang kira-kira bisa Dilihat juga sih Pak Dari kualitas cetak Iya betul Bisa dilihat juga Nanti produksi Pak Kan itu harusnya Kalau yang namanya Apa Produk asfal Harusnya dia juga Mencantumkan Ini juga ya Pak Iya PT-nya untuk Apa Untuk Untuk ininya Dari kemasannya Nah kalau yang sesatunggu sendiri Ini Masa sesatungguh ini Semuanya atas nama PT sesatungguh ini ya Pak Cuman yang bedakan Hanya pabriknya aja Kalau yang sesatungguh ini Pabriknya di Cikarang, Bekasi Kalau yang sesatungguh ini Di Minahasa Pak Di Minahasa Selatan Dua pabrik itu ya Di Cikarang dan di Minahasa Nah kemudian Dalam waktu dekat nih Kalau kita bicara Promosi Apa yang akan dilakukan oleh Sasa Oke Untuk kegiatan promosi Pasti Pak Seperti tadi kita bilang Informasi bahwa Kita akan terus memberikan Informasi-informasi Tentang kebaikan-kebaikan produknya Sasa Sesuai dengan PC-PC perusahaan kita Pak Nah Yang pasti memang Saya sebagai tim promosinya Harus tetap melakukan aktifasi Dimana selalu mengedukasi Konsumen-konsumen End user Pengguna produk Sasa sendiri Tentang kebaikan-kebaikan Sasa sendiri Makanya Kita ikut Bazar Event Misalnya Gerbek pasar Atau misalnya Ada keramaian-keramaian Yang memang segmentasinya Pas dengan ibu-ibu Itu pasti kita akan ikutan Seperti itu Dan juga selain diiklan di TV Di media-media promosi Yang ada di sekitar kita ya Pak Di pasar Ataupun di TV Ataupun di media sosial Kemudian dari harga Ini mampu bersaing Dengan kompetitor yang ada Sangat-sangat Mampu bersaing Karena apa Produknya kita ini kan memang Sudah Mungkin sudah pada tahu Kualitasnya Pak Dan juga Mudah didapat Karena apa Bisa didapatkan di Toko-toko terdekat Di sekitar rumah Gitu kan Baik dari minimarket Dari pasar Tradisional Pasar modern Ataupun misalnya Dari online shop juga banyak Karena Ya di toko online juga Banyak sekali yang menjualnya Pak Jadi Saya rasa Untuk produknya kita Harganya pun juga Sangat-sangat terjangkau Dan masih Aman di kantong Pastinya Apalagi dengan kebaikan-kebaikan tadi ya Pak Ada omega-3 nya Ada vitamin Saya rasa Sangat-sangat Terjangkau Dibandingkan dengan yang lain Karena kelebihan produknya kita itu Sangat banyak sekali Pak Selain Sepat saji Mudah Diaplikasikan Sehat pastinya Nah kemudian Ada Rencana Pengembangan Produk lainnya Dari Sasa Kalau itu saya Tidak bisa jawab Sementara ini kan Hanya dua nih Yang terdisulai disini Yang terdisulai disini Yang terdisulai disini Sasa Bumbu Praktis Nasi Goreng Sebenarnya pasti banyak Pak Produk-produk lainnya Cuma memang Ini sama ini Ini Sasa Bumbu Praktis Pak Yang buat Bumbu Praktis Nasi Goreng Nanti ada bumbu Bumbu Bikan Ayam Gitu ada juga Pak Nah kalau untuk produk baru Saya tidak bisa jawab Karena itu Dari manajemen Pak Minimanya Mungkin Sebagai seorang Apa Field Manager Dari promosinya Produk Sasa ini Mungkin sudah membaca Situasi di lapangan Kebutuhan Masyarakat kita Betul Itu berdasarkan Analisis yang dilakukan Betul Karena ya Bagi kaki kan Mungkin Keputusan manajemen Juga kan Dilihat dari permintaan Dilihat dari Apa Dilihat dari Permintaan Dilihat dari Apa Daya pasar Seperti itu Pak Jadi Harusnya sih Pasti Tiap tahun kan Akan selalu ada Inovasi Inovasi sendiri Pak Baik dari produk Ataupun Menambahkan fortifikasi Vitamin Terhadap produk kita sendiri Tapi sementara ini Kita Sasa ini bertahan Di produk-produk ini Ya Setahun sekarang Kita Banyak campaign Santan Kemudian Bumbu praktis Tahun sekarang Kita banyak campaign Ini adalah Di produk-produk Ini Pak Betul Karena memang Disitu kan ada Kelebihan-kelebihan Produknya kita Pak Ada Tagline khusus Tagline khusus Banyak sih Pak Karena memang Produk-produknya kita Masing-masing Produk Punya tagline Kampirman harus Harus hafal Ini Pak Ngetes saya nih Masanya Orang promosi Secara brand Secara brand Mungkin semua konsumen Sudah tahu Bahwa Kalau kita bilang Misalnya Sasa apa Tagline nya adalah Sasa melezatkan Sasa melezatkan Sasa melezatkan Ini kalau secara Corporate ya Pak Tapi kalau misalnya Kalau per produk Per produk ada Pak Sasa santan cair ini Sasa santan Omega 3 Sasa santan Omega 3 Misalnya bisa lihat Di sini Pak Nah Sudah dimulai Sudah isi Sasa santan omega 3 Pilihan yang lebih sehat Untuk yang cermat Bintang iklan Mirip sama Kang Firman Ya mirip patangannya Pak Kalau saya bentuk ini Mirip banget Pak Itu dari Kang Siwon Ini kalau dari Bandung Bukan dari Korea ya Bukan bukan Korea dari Korea Pak Korea made in Bandung Itu kalau Sasa santan omega 3 Kalau misalnya Sasa tepung bumbu Itu sendiri tagline nya adalah Sasa tepung bumbu Satu-satunya Sasa Apa Sasa tepung bumbu Yang bervitamin Dan bermineral Satu-satunya Tepung bumbu Yang bervitamin Dan bermineral Sama dengan Yang tepung bumbu Yang lain Sama semua Cuma bedanya kan Karyanya juga Terakhir nih Kang Firman Apa yang Jadi harapan Kedepan Dari Sasa inti ini Oke Yang pasti Yang sebagai harapan kita kan Apalagi sebagai karyawan ya Saya terus berkontribusi Tera perusahaan Perusahaan pun terus Melakukan inovasi Dan maju ya Pak Berkembang Berkembang Apa Kedepannya Mengendoakan semua juga Pasti sehat-sehat Konsumen-konsumen produknya Sasa Tau akan kebaikan-kebaikan produknya Sasa Dan Kedepannya mungkin ya Kita harap ya Semua Apa yang kita harapkan Dan kita doakan Berjalan dengan lancar Pasti itu ya Pak Harapan saya Pak Amin Terima kasih Kang Firman Waktu kita terbatas Ya mudah-mudahan Lain waktu kita bisa Ketemu lagi Amin Sahabat Pak Terima kasih banyak Pak Terima kasih Sahabat Mungi TV Demikian obrolan Saya dengan Kang Firman Dari PT Sasa Inti Terkait dengan produk Sasa Ada Tepung bumbu Kemudian ada Santan Kemudian ada Tepung Penyedap rasa Ya Tepung praktis Tepung praktis Ya Mudah-mudahan Podcast ini Bermanfaat Buat Sahabat Mungi TV Kota Bekasi Semuanya Dan Kita bisa beralih Ke produk Sasa Mulai saat ini Terima kasih Atas perhatiannya Mohon maaf Atas segala Kekurangannya Kita Akhiri Podcast kita Dengan Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Terima kasih.